Oke guys, sebelum menonton video ini, buat kalian yang belum melakukan tugas sekolah ataupun beribadah, silahkan belajar dan sholat dulu ya Jangan sampai video ini melalaikan tugas-tugas kehidupan kalian, oke? Jangan sampai video ini Langkah pertama kalian masukin aja satu buah foto, terus kan panjangin sampai titik bit yang kedua ini Kalian pasin dulu Nah langkah kedua, itu kalian subscribe channel ini, kalian like channel ini, abis itu kalian komen ya, komen ya, bebas seterserah kalian mau tanya apa itu, seterserah Langkah selanjutnya kalian share video ini ke teman-teman kalian, share sebanyak-banyaknya, tembusin sampai 3000 jam tayang guys ya Kalian tuh harus support aku ya, karena supportan kalian tuh sama aja kayak 1000 penyemangat buat gue ya guys ya Nah langkah yang ketiga, langkah yang ketiga ini kalian pergi aja ke titik bit yang pertama ini ya guys ya Disini buat foto yang pertama jangan lupa kalian skalanya ubah dulu menjadi di 115 guys ya Abis itu kalian checklist aja Nah langkah selanjutnya kalian pasin sama titik bit yang di titik bit yang pertama ini Kalian kasih keyframe Terus kalian pergi di akhiran foto, ataupun di titik bit yang kedua Langkah selanjutnya disini tuh kalian kasih keyframe di tengah-tengah Setelah itu tinggal kalian zoom aja buat fotonya kalian kira-kira Nah langkah selanjutnya disini tuh tinggal kalian kasih grafik Buat grafiknya tuh kalian masukin aja buat grafik yang keluar 2 Dan masuk 3 guys ya Nah udah Setelah itu tinggal kalian tambahin lagi buat satu buah foto untuk foto kalian yang kedua guys ya Nah oke coy disini gue udah masukin buat satu buah foto lagi Buat foto gue yang kedua ya Disini jangan lupa ya Sekalanya kalian ubah dulu di 115 juga ya Nah langkah selanjutnya tinggal kalian perpanjang di titik bit yang ke-12 ya Nah titik bit 12 Nah kalian ngitungnya tuh dari sini ya Nah dari sini ya kalian anggap aja ini titik bit yang pertama ya Kalian hitung dari sini Itu 123 sampai titik bit yang ke-12 ini Nah oke langkah selanjutnya disini tuh ya Tinggal kalian tambahin Eh bentar gak usah tambahin keyframe dulu lah Kalian kasih keyframe di titik bit yang ke-5 guys ya Sekali lagi gue ngomong titik bit yang ke-5 Itu kalian hitungnya dari transisi foto yang pertama sama foto yang kedua Dari titik bit yang ini Ntar kalian salah paham juga Setelah itu tinggal kalian kasih keyframe juga di titik bit yang ke-7 Nah oke langkah selanjutnya disini tuh Kalau udah kalian tambahin keyframe di titik bit yang ke-5 dan titik bit yang ke-7 Ya langkah selanjutnya disini tuh kalian tambahin keyframe aja Di setiap titik bit ini yang belum ada titik bit-titik bitnya ini ya Itu kalian tambahin keyframe semua guys ya Nah oke guys ya disini udah kalian tambahin keyframe ya Di setiap urusan titik bit Nah langkah selanjutnya disini tuh kalian pergi ke titik bit yang ke-5 ini Setelah itu kalian bagi Nah selanjutnya disini tuh kalian pergi ke titik bit yang nomor ke-7 ya Setelah itu kalian bagi juga Nah langkah selanjutnya disini tuh kalian salin aja buat potongan yang ini ya Di potongan titik bit 5, 6, 7 ini kalian salin Nah terus kalian yang ini ya Yang di ini ya Yang di apa namanya Habis itu kalian ganti tracknya menjadi track overlay Nah habis itu tinggal kalian hapus aja buat keyframe nya Nah terus disini kalian panjangin buat yang di depan ini Kalian panjang kayak gini Sampai titik bit yang ke-8 Nah langkah selanjutnya Nah disini tuh kalian di belakang ini Yang bagian belakang ini kalian panjangin sampai titik bit yang ketiga ini ya guys ya Nah langkah selanjutnya tinggal kalian masukin animasi Kalian cari aja animasinya di kombinasi efek animasi Yang namanya tuh terbesar dan pantulkan pantulkan guys ya Nah oke buat animasinya tuh yang ini ya Dan durasinya kalian panjangin aja Petokin habis itu kalian checklist Nah langkah selanjutnya kalian pergi ke lurusan titik bit yang ke-5 Habis itu kalian kasih keyframe di overlay Pergi ke menu campuran Pergi ke menu campuran kasih keyframe lagi Habis itu kalian pergi ke sebelah kiri nyam Habis itu opasitasnya kalian turunin jadi 0 Habis itu checklist Setelah itu kalian pergi ke titik bit yang ke-7 ini guys ya Habis itu kalian kasih keyframe di overlaynya Tambahin di menu campuran kalian kasih keyframe lagi Geser ke sebelah kanannya Habis itu turunin opasitasnya jadi 0 Habis itu kalian checklist aja Nah langkah selanjutnya disini tuh buat Di lurusan titik bit yang ke-6 ini guys ya Itu kalian tuh kasih keyframe Setelah itu tinggal perkecil buat fotonya tuh sekitar segini Ya seginilah ya Jangan terlalu kecil ya Nah jadi efek kubin kan Nah bagus Nah langkah selanjutnya disini tuh Tinggal kalian masukin grafik Buat grafiknya tuh ya Masuk 2 dan keluar 2 ya guys ya Nah udah Nah langkah selanjutnya disini tuh Ya Di bagian ini kan belum ada jijiknya tuh Ya kan Nah disini tuh tinggal kalian bikin jijik aja guys ya Jijik tipis seperti biasanya ya Kalau kalian belum ngerti bikin jijik tipis Itu ada tutorialnya di deskripsi gue Tinggal kalian tonton aja Kalian pahamin aja Ntar langsung terapin di Video kalian masing-masing Di hp kalian masing-masing guys ya Nah terus disini Bagian yang ini Ini kalian bikin jijik tipis juga guys ya Seperti biasa ya Nah disini gue skip dulu ya guys ya Buat bikin jijik tipisnya Oh ya disini Gue mau ngasih tau juga Kan versi jijik tipis itu kan Ada yang versi jijik tipis ayun ya kan Nah buat kalian yang mau Jijik tipis ayun Itu sebelum kalian Nambahin 3 keyframe ya kan Kan jijik tipis itu kan ada 3 keyframe tuh kan Di tengah Di pinggir kiri Dan pinggir kanan kayak gini kan Nah itu sebelum kalian nambahin 3 keyframe kayak gini Kalian tuh harus Nambahin 1 keyframe dulu di tengah-tengah Habis itu kalian putar buat Apa namanya Ininya tuh Di 2 derajat ataupun 3 derajat ya Kalau kalian mau bikin jijik tipis ayun ya Kalau kalian mau bikin jijik tipis biasa ya udah Tinggal kalian tambahin 3 keyframe Habis itu ya Habis itu kalian bikin jijik tipis aja Nah disini gue skip dulu Gue mau bikin buat jijik tipisnya guys ya Nah oke guys ya disini tuh Gue udah bikin buat jijik tipisnya ya Nah langkah selanjutnya disini tuh Kalian tambahin lagi Satu buah foto Buat foto kalian yang ketiga guys ya Nah oke ya disini gue udah masukin Buat foto gue yang ketiga guys ya Bukan foto gue sih Ya intinya foto yang ketiga ya Nah langkah selanjutnya disini Tinggal kalian panjangin Sampai titik bit yang terakhir Nah langkah selanjutnya disini Kalian perbesar aja Buat skalanya itu Di sekitar 40 kah 50 ya Di sekitar 50 Eh 150 maksudnya Habis itu kalian checklist Nah langkah selanjutnya disini Kita kasih keyframe ya Kalian kasih keyframe di awal Sampai titik bit yang ke Bentar Bentar ya gue lupa Sampai titik bit yang keberapa ya Sampai sini Nah sampai titik bit yang ke ini ya guys ya Ini kan yang Anggap aja nih yang pertama ya Ini yang pertama Kedua Ketiga Keempat Kelima Keenam Nah sampai titik bit yang ke enam ini Kalian tambahin dulu keyframe di lurusin titik bit Guys ya Nah oke ya disini kalau udah kalian tambahin keyframe Di lurusin titik bit sampai titik bit yang ke enam ya Nah langkah selanjutnya disini kalian pergi ke tengah-tengahnya sini guys ya Ke tengah-tengah ini Habis itu kalian perkecil aja buat fotonya tuh Ya kira-kira kalian lah ya Kalian lakukan aja kayak gini ya guys ya Di antara titik bit ya Di tengah-tengah keyframe pokoknya Kalian perkecil fotonya Nah langkah selanjutnya disini tinggal kalian masukin aja grafik di sela-sela kayak gini ya Pokoknya di sela-sela ini kalian masukin aja buat grafiknya ya Kalian masukin aja buat grafiknya itu yang keluar tiga dan masuk tiga ya guys ya Nah kalian lakukan aja kayak gitu sampai di akhir titik bit guys ya Eh di akhir keyframe ya sorry Nah oke ya disini kalau udah kalian masukin grafiknya yang keluar tiga dan masuk tiga Langkah selanjutnya disini tuh kalian pergi ke lurusin titik bit yang ke enam ini ya Ataupun di keyframe terakhir ini Nah terus disini tuh kalian bagi aja Abis itu yang ini Yang ini ya Itu kalian salin Abis itu kalian ambil yang bagian yang ini ya yang ini Abis itu kalian pindah tracknya menjadi track overlay Nah kayak gini guys ya Nah langkah selanjutnya disini tuh Ini kan ada keyframe nya Abis itu kalian hapus aja buat keyframe nya Nah langkah selanjutnya disini tuh yang bagian depan ini Yang ini Itu kalian panjangin selurusan sama Habisannya sound ya Ini kan ada garis sound nya Nah kalian pasin aja kayak gitu ya Lebih dikit gak ngeruh lah Nah langkah selanjutnya disini tuh kalian panjangin aja sampai Sini ya Sampai titik bit yang ketiga di Sini anggap aja titik bit yang pertama Kedua ketiga ya Sampai sini guys ya Ataupun di 4,2 sekon ya Nah langkah selanjutnya kalian masukin aja Animasi Di kombinasi efek dan animasi Animasinya tuh sama Di perbesar dan pantulkan guys ya Nah buat animasinya tuh yang ini ya Kalau kalian belum tau Buat durasinya kalian pentokin aja Ataupun setara dengan 4,2 sekon Abis itu kalian checklist Nah langkah selanjutnya disini kalian pergi aja ke titik bit yang ke-6 ya Ataupun dilulusan titik bit yang ke-6 Buset jauh banget Ini HP udah kayak apa aja ya Caranya sama kita hilangin bagian kirinya Pertama-tama kalian kasih keyframe Pergi ke menu campuran Kalian kasih keyframe lagi Aduh kalian geser sebelah kirinya ya Harus mepet banget sama keyframe yang dulusan titik bit Abis itu kalian turunin Opasitasnya jadi 0 Abis itu kalian checklist Nah langkah selanjutnya disini tuh Kalian kasih keyframe di air ya Di air bit ini kalian kasih keyframe Abis itu kalian pergi ke menu campuran lagi Kita hilangin Anjay Anjay Kasih keyframe dulu Baru kita hilangin bagian sebelah kanannya Yang foto kanan ini ya Nah bagian ini kan jadi hilang kan Nah hilang Nah itu Nah langkah selanjutnya disini Kalian pergi aja ke titik bit yang ke ini ya guys ya Keberapa ya Ini anggap aja titik bit yang pertama ya Yang ke-1 Kedua Ketiga 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 Nah Kalian pergi aja ke titik bit yang keempat ini ya Abis itu kalian kasih keyframe Nah kalau udah kalian kasih keyframe Abis itu kalian fotonya itu kalian perkecil aja Sampai segini aja lah ya Nah kayak gitu Nah langkah selanjutnya Kita kasih keyframe di lulusan titik bit ini Nah oke Kalau udah kalian kasih keyframe Langkah selanjutnya disini Kalian pergi ke tengah-tengahnya sini ya guys ya Kalian naikin ke atas fotonya Kayak gini ya Agak banyak andikin Gak apa-apa ya Tapi banyaknya itu dikit aja ya Jangan terlalu banyak Sedangkan ya Kalian kira-kira aja Posisi foto harus tetap lulus guys ya Anjay lah Ini kenapa sih Ini HP lama-lama tolol Bentar ya Ngebag cok cap card gue Abis itu kalian checklist Nah terus disini kalian sama ya Naikin ke atas juga Nah kayak gitu Nah langkah selanjutnya disini tuh Yang keyframe lulusan titik bit ya Itu kalian turunin ke bawah Buat fotonya Pokoknya yang keyframe lulusan titik bit itu Kalian turunin ke bawah Nah Nah langkah selanjutnya disini Buat keyframe yang ini ya Naikin frame yang ini Itu kalian Eh udah ding Udah ngecil ya Lah iya udah ngecil Nah oke Kalau udah tinggal kalian Tambahin keyframe aja ya Di titik bit ini ya Tapi gue rasanya udah kayak Mau meledak cok Nah kayak gini Nah terus langkahnya disini tuh Tinggal kalian kasih keyframe Eh Patus mana tadi Patus ini ya Oke patus ini Kalian gaser aja Buat fotonya tuh ke kanan Kayak gini ya Ini juga Ke kanan juga ya Bagian foto tuh harus tetap lurus ya Ini ke kanan juga Nah kayak gini Nah langkahnya disini tuh Kalau udah kita geser-geserkan ya Itu tinggal kalian masukin grafik Buat grafiknya tuh yang keluar 2 masuk 2 guys ya Keluar 2 masuk 2 Anjay salah Keluar 2 masuk 2 Keluar 2 dan masuk 2 lagi Habis itu kan checklist aja Nah oke Nah langkah selanjutnya disini tuh Kayaknya udah selesai buat bikin jijinya Langkah selanjutnya disini kan Ada titik bit yang pertama ya Itu kalian tambahin aja Overlay yang fotonya tuh sama Kayak foto kalian yang kedua guys ya Nah oke disini gue udah masukin Buat overlay fotoku yang kedua ya Yang sama ya Kayak yang foto yang kedua ini Nah langkah selanjutnya disini Kalian pasin sama titik bit yang kedua Dan titik bit yang pertama Habis itu kalian fotonya tuh Perkecil aja Fotonya sekitar segini Langkah selanjutnya Kalian kasih give from di awal Habis itu kalian puter dulu ya Di menu dasar Oh ya ini by the way Buat cap card yang gue pake Ini cap card yang udah premium guys ya Disini tuh kalian puter aja Buat fotonya tuh di 10 Di min 10 ya Habis sekarang checklist Langkah selanjutnya Kalian buang aja buat fotonya tuh disini Langkah selanjutnya disini Kalian pergi ke sini Kan ini tengah ya Ini tengah Kalian pergi aja ke sininya ya Jangan terlalu tengah lah intinya ya Nah habis itu kalian Gini ke sini ya Habis itu kalian perbesar dikit Buat fotonya tuh kayak gini Nah kayak gini Kalian lakuin aja kayak gini ya guys ya Nah langkah selanjutnya disini tuh Kalian kasih give from di tengah-tengah Kayak gini ya guys ya Di bagian tengah-tengah Di antara titik bit yang pertama Dan yang kedua ini Habis itu kalian pergi ke menu dasar Kalian ubah menjadi Apa yang 10 Anu ya 10 derajat Habis itu kalian tengahin buat fotonya Kayak gini Habis itu kalian perkecil dulu Ya Agak dia perkecil Habis itu kalian posisinya ini lulusin dulu ya Nah kayak gini ya guys ya Nah langkah selanjutnya kalian pergi ke Sininya ya Kayak gini Habis itu kalian lurusin lagi Buat fotonya ini Di 0% Habis itu kamper kecil buat fotonya guys ya Yang terlalu kecil lah Nah segini Habis itu di airan Itu baru kalian Apa namanya Perbesar kayak gini ya guys ya Nah itu di menu dasar Kalian ubah skalanya Astagfirullahaladzim Di menu dasar Di skala ini kalian ubah menjadi 115 juga ya Sesuai settingan yang di awal ini tadi ya 115 juga Nah langkah selanjutnya disini Kalau udah kalian masukin kayak gitu Tinggal kalian masukin grafik Buat grafiknya itu yang keluar 3 dan masuk 2 guys ya Nah kalau udah disini Tinggal kalian Apa namanya Potong-potong aja Di setiap keyframe ini ya Nah langkah selanjutnya disini Kalian masukin aja Buat animasi Di menu keluar Kalian cari aja Buat animasinya tuh Animasi balik guys ya Nah oke Buat animasinya tuh Yang ini guys ya Buat durasinya Kalian pulin aja Habis itu kalian checklist ya Nah langkah selanjutnya Dimasuk ke potongan kedua Kemudian animasi lagi Di menu masuk lagi Kalian cari aja yang Apa namanya Animasi masuk balik guys ya Nah buat animasinya tuh Yang ini guys ya Buat durasinya Kalian pentokin aja Habis itu kalian checklist ya Nah terus Kalian masuk ke potongan yang ketiga Kalian masukin animasi keluar Yang balik juga Yang kayak tadi guys ya Nah yang ini guys ya Durasinya sama Pulin juga Terus yang ini Sama juga animasi yang Masuk balik ya Nah jadi intinya tuh disini tuh ya Animasi keluar Animasi masuk Animasi keluar Dan animasi masuk Ya guys ya Nah langkah selanjutnya disini tuh Kalian jangan lupa ya Dikasih variasi Biar nambah cantik gitu kan Kalian salin Habis itu kalian pasin Nah kayak gini ya Pokoknya disetiap potongan ini Kalian salin aja guys ya Nah kalau udah salinnya udah pas kayak gini guys ya Nah langkah selanjutnya disini tuh buat yang Foto-foto dan potongan yang kita salin tadi Ini kita ganti Buat fotonya tuh Foto garis putih yang udah gue siapin di deskripsi guys ya Nah oke Buat Apa mantan garis putihnya tuh yang kayak gini ya guys ya Itu ada Di deskripsi udah gue siapin ya Tinggal kalian itu aja Terus kalian pencet buat potongan yang ini ya Kalian pergi ke menu campuran Habis itu kalian kasih filter Checklist Terus ini juga kasih filter Checklist Potongan ketiga lanjut Filter Checklist Potongan keempat Campuran Filter Checklist Nah oke Langkah selanjutnya disini tuh Kalau udah kalian bikin buat Ininya guys ya Nah langkah selanjutnya disini Buat Transisi yang ini Kita tambahin efek guys ya Oh ya By the way disini Buat efeknya sendiri Disini gue pake efek Apa namanya Efek pro guys ya Jadi buat kalian yang Capcatnya belum pro Ataupun belum premium Disini Jadi tolong lah ya Video ini disimpen dulu aja guys ya Buat efeknya tuh Kalian cari aja di menu distorsi Berhubung disini gue udah nyiapin Di menu favorit Jadi gue pencet aja ya Disini tuh kita pake animasi Yang peregangan piksel Habis itu kalian checklist aja ya Nah langkah selanjutnya disini tuh Kalian pastiin sama titipit yang kedua Dari sini Satu dua guys ya Habis itu kalian pastiin Habis itu kalian pilih objek Semua video Habis itu kalian checklist Nah langkah selanjutnya Langkah selanjutnya disini tuh Kalian pastiin kayak gini ya guys ya Nah langkah selanjutnya disini Kalian panjangin kayak gini Nah terus kalian kasih keyframe aja Di Apa Awal efek kayak gini Habis itu kalian setting aja Buat putar yang pertama ini Kalian bikin 0 Terus putar yang kedua kalian Bikin 50 guys ya Anjay Habis bener-bener 50 ya Nah kayak gini Terus buat Intensitas kalian bikin 0 Terus buat ini Horizontalnya kalian bikin 100 Terus buat vertikalnya Kalian bikin 0 Langkah selanjutnya disini Kalian lanjut ke Lurusan keyframe Eh lurusan keyframe Lurusan transisi Kalian kasih keyframe Habis itu kalian setting lagi Buat putar yang kedua ini Kalian naikin menjadi 15 Terus buat putarnya ini Kalian naikin menjadi Turunin menjadi 25 Anjay 25 Nah kayak gini Nah terus disini Buat intensitasnya Kalian bikin 0 Biarin ya Habis itu Gininya kita bikin 100 Eh bikin 50 Sorry Buat horizontalnya Kalian turunin menjadi 50 ya Nah kayak gini Terus buat vertikalnya itu Kalian biarin menjadi 0 Nah langkah selanjutnya disini Kalian pergi ke sini aja Buat keyframe yang ketiga ya Di Ataupun keyframe akhir ya Itu kalian bikin 0 semua guys ya Nah kayak gini ya Nah langkah selanjutnya Tinggal kalian checklist Terus kalian salin Terus kalian pergi ke Keyframe yang pertama ini ya guys ya Nah yang pertama ini Habis itu kalian penyesuaian Nah disini itu kan 0 50 0 100 Nah terus ini vertikalnya Kalian bikin 100 juga Terus disini Lanjut buat Yang keyframe yang tengah ini Ini kan Tadi 25 ya Nah disini kita naikin Menjadi 75 Nah terus disini itu kan Ini horizontalnya Udah Apa Udah 50 Jadi ya biarin aja 50 Terus vertikalnya ini Kalian naikin jadi 100 ya Nah langkah selanjutnya disini Kalian masuk ke Ini Apa namanya Keyframe terakhir Ataupun keyframe yang ketiga Terus buat settingannya itu Kalian Putarnya ini Kalian naikin menjadi 100 Terus yang Vertikal ini Kalian naikin yang Jadi 100 juga Guys ya Nah langkah selanjutnya disini Tinggal kalian checklist aja ya Nah disini Kita akan masukin Grafik Buat grafiknya itu Yang masuk 2 Dan Keluar 2 ya Terus yang salinannya Juga ini Oh ya disini Gue cuma sekedar Pemberitahuan ya Disini itu harus Versi 9 ke atas Buat bisa ngasih grafik Di dalam efek ya Kalau di versi yang 9 gue Wah itu Kayaknya itu gak bisa ya Nah disini tuh Kayak gini Terjadinya dia tuh ya Nah gitu Itu gue gak tau juga Itu sebenarnya Pergangan piksel Versi apa itu ya Nah langkah selanjutnya Disini tuh Kalau udah ya Kita tambahin lagi Satu buah Apa Animas Efek ya Pergangan piksel lagi Habis itu kalian pasiin Sama yang disini Di titik bit Yang ke 5 Dan ke 6 Dan ke 7 Di antara 5 Ini kan 5 ini Nah dan di Akhirnya ini yang ke 7 Habis itu pilih objek Semua video Checklist ya Enlangasannya disini Kalian kasih keyframe Di awal ya Di awalan Efek Disini kalian setting aja Buat settingannya sendiri Itu disini tuh Bikin 0 semua Gisa di awal ini Bikin 0 semua Nah kayak gini ya Gisa Enlangasannya disini Kalian kasih keyframe Di apa namanya Lulusan titik bit Yang ke 6 Terus tinggal Kalian setting Menjadi Ininya Naikin menjadi 15 Terus puter Yang ini Naikin jadi 25 Buat intensitas Biarin 0 Terus Yang horizontal Kalian naikin Menjadi 50 Nah terus disini Kalian Di yang airan ini Itu Kalian kasih keyframe Terus Kalian setting Menjadi 0 Ini Ubah menjadi 0 Terus yang puter Yang kedua ini Kalian naikin Menjadi 50 Gisa Nah terus Buat intensitasnya Kalian biarin 0 Terus Buat Horizontalnya Kalian naikin Menjadi 100 Terus Verticalnya Kalian Biarin Juga Disini Kalian Checklist Nah Langkah Saunya Disini Tinggal Kalian Apa Namanya Kasih Grafik Dulu Masuk 2 Anjay Disini Kalian Masuk Grafik Masuk 2 Dan Keluar 2 Gisa Nah Setelah Itu Tinggal Kalian Salin Lagi Terus Setting Ulang Lagi Di Keyframe Pertama Ini Itu Kalian Sesuaikan Buat Putarnya Ini Putar Pertama Biarin 0 Putar Yang Kedua Ini Kalian Jadikan 50 Nah Setelah Itu Vertical 100 Horizontal 100 Nah Setelah Itu Buat Keyframe Yang Tengah Ini Itu Kita Naikin Buat Apa Namanya Putarnya Putar Yang Kedua Ini Menjadi 75 Nah Langkah Sanya Disini Buat Horizontal Kita Biar 50 Vertical Biar 100 Jadi Kayak Gini Setingannya Terus Buat Yang Di Akhir Itu Kita Bikin 0 Dan Ini Putarnya Putar Yang Kedua Bikin 100 Terus Horizontal Kalian Bikin 0 Dan Vertical Bikin 100 Nah Setelah Itu Tinggal Kalian Check Aja Nah Buat Hasilnya Ntar Dia Kayak Gini Ya Nah Kayak Gitu Ya Nah Disini Kalau Udah Tinggal Kalian Salin Aja Kalian Salin Ya Bentar Ini Transisinya Selain Disini Atau Disini Oh Ya Benar Disini Ya Kita Salin Ya Kita Pasin Yang Gifre Apa Keyframe Tengah Ini Dilurusan Apa Transisi Ya Ini Kan Masih Kurang Lurus Kita Lurusin Dulu Ya Nah Gini Kan Ini Udah Lurus Tuhan Ini Tinggal Kalian Geser Aja Cok Nah Gini Ya Nah Kalau Udah Lurus Kayak Gini Ya Ini Berarti Kan Tandanya Udah Ada Transisinya Gitu Kan Nah Gitu Ya Nah Langasannya Disini Tinggal Kata Ambil Efek Cermin Di menu Lensa Kalian Cari Cermin Di menu Lensa Gisa Ya Si Ya Allah Banyak Banyak Istiva Emang Nah Kalau Udah Kalian Masuk In Efek Termin Disini Kita Seret Efek Termin Kita Pendekin Lalu Kalian Pastikan Sama Titik Bit Yang Kedua Dan Ketiga Kayak Gini Pilih Object Semua Video Checklist Ya Guys Setelah Kalian Salin Lagi Terus Kalian Kasih Disini Di Titik Bit Yang Ke Empat Dan Yang Kelima Ya Nah Langasannya Tinggal Kalian Salin Lagi Kalian Salin Kalian Kasih Di Titik Bit Yang Ketujuh Dan Kedelapan Aps Kalian Salin Lagi Aps Kalian Kasih Aja Di Titik Bit Yang Ke Sembilan Dan Sepuluh Ya Aps Kalian Eh Bentar Ini Yang Di Salin Aps Kalian Kasih Aja Di Titik Bit Yang Ke Sebelas Sama Dua Nah Gini Ya Nah Langasannya Disini Kalian Tambahin Aja Lagi Cermin Disini Di Foto Yang Ketiga Ya Di Titik Bit Ini Kan Foto Yang Ketiga Kan Ini Kan Berarti Ke Satu Kedua Dan Yang Ketiga Salin Pokoknya Yang Titik Bit Yang Pendek Ini Logis Yang Dikasih Logis Ya Nah Kayak Gini Maksud Gue Tuh Nah Terus Yang Ini Juga Nah Ini Kan Kalau Udah Pas Ya Udah Kalau Udah Pas Gitu Kan Habsuk Kalian Salin Lagi Kalian Masuk Disini Habsuk Kalian Salin Kalian Pokoknya Harus Perhatiin Benar Benar Biar Enggak Gagal Paham Ya Letak Dan Tempat Ini Nah Gitu Ya Gitu Nah Langasannya Disini Kalau Udah Kalian Apa Namanya Udah Masukin Buat Efek Ininya Tinggal Langasannya Kalian Cari Aja Efek Video Lagi Di Menu Pembukaan Penutup Yang Kabur Miri Habsuk Kalian Cek Liss Aja Gis Ya Nah Langasannya Disini Tinggal Kalian Pasin Sampai Titik Bit Nya Habis Tuk Pendek Sependek Mungkin Habis Tuk Pilih Objek Sama Video Checklist Nah Setelah Itu Pilih Penyesuaian Terus Disini Kita Ambil Di Sekitar 85 Ya Gisa Terus Buat Putarnya Ini Kita Ambil Di Sekitar 75 Habis Checklist Habis Kalian Salin Terus Kalian Kasih Aja Di Setiap Awalan Titik Bit Ya Gisa Buat Durasinya Sependek Mungkin Pokoknya Kalian Kasih Aja Efek Kabur Birim Itu Di Setiap Awalan Titik Bit Gini Sampai Di Akhir Titik Bit Gisa Gini Sini Gua Skip Aja Dulu Gisa Nah Oke Disini Gua Masukin Gisa Buat Efek Kabur Miring Ya Oh Ya Disini Gua Mau Ngasih Tau Juga Buat Lurusan Titik Bit Yang Udah Ada Peregangan Berhubung Disini Ada Peregangan Pixel Jadi Lewatin Aja Langsung Lanjut Ke Titik Bit Yang Disini Gisa Nah Oke Langasannya Disini Tuh Kalau Udah Kalian Udah Ngerti Nah Langasannya Disini Kalian Pergi Kemenu Efek Sekarang Pilih Efek Guncang Terus Cek Disini Buat Penempatannya Itu Dipas Di Peregangan Pixel Di Transisi Foto Kesatu Dan Foto Yang Kedua Gisa Kursor Kursor Ini Kalian Pasti Di Tengah Tengah Gini Abis Kalian Tarik Buat Belakang Ini Sekitar Segini Ini Kan Sisi Kiri Dan Sisi Kanan Itu Kalian Kira Kira Pas Ya Pasti Tengah Tengah Gini Ya Nah Gini Maksud Abis Kalian Pilih Objek Semua Video Checklist Terus Dipenyesuaianya Terus Buat Kecepatannya Ini Bikin 100 Checklist Terus Itu Kalian Salin Nah Langsung Kalian Ganti Kalian Ganti Gerakan Samar Di Menu Lensa Gisa Kemudian Checklist Terus Disini Buat Penyesuaianya Disini Buat Horizontal Ini Bikin Aku Mau Bikin Di Sekitar 95 An Ya Terus Buat Intensitasnya Disini Tugua Mau Bikin Di Nah Disinilah Disekitar 85 Aja Nah Kalau Udah Kayak Gini Ya Langsung Tinggal Kalian Salin Aja Terus Kalian Kasih Aja Di Apa Namanya Efek Bergenan Pixel Ya Kayak Gini Ya Pasin Tengah Nah Nah Kayak Gitu Kurang Lebih Contohnya Nah Buat Yang Peregangan Pixel Yang Ini Sama Juga Caranya Nah Oke Disini Kalau Udah Kalian Pasin Kayak Gini Buat Peregangan Pixel Yang Ketiga Di Transisi Yang Ketiga Ini Nah Langkah Sanya Disini Kan Efek Apa Nah Kayak Gini Efek Mengambang Itu Tinggal Kalian Pasin Dulu Disini Kalian Tambahin Efek Disini Kalian Cari Aja Efek Di Menu Club Malam Yang Namanya Itu Bermain Pendulum Gis Ya Nah Yang Ini Abis Cek Lish Saja Gis Ya Nah Langkah Sanya Disini Kalian Pendekin Sampai Sekitar Segini Aja Nah Langkah Sanya Pilih Objek Pilih Semua Video Abis Kalian Cek Lish Terus Dipenyesua Buat Intensitas Disini Kalian Bikin Aja Di Sekitar 25 An Ataupun 30 Terserah Kalian Terus Buat Bukannya Disini Kalian Bikin Aja Di Sekitar 45 Dan Intensitas Disini Gue Mau Naikin Di Sekitar 30 Dan Disini Buat Kecepatannya Disini Gue Mau Pakai Di Sekitar 50 Ataupun Di Sekitar 35 Nah 35 Terus Buat Pertajam Kalian Bikin 0 Kalau Terus Terus Ya Nah Oke Langasannya Disini Kalau Udah Kalian Tambahin Kayak Gitu Ya Nah Langasannya Disini Tinggal Kalian Masukin Aja Buat Apa Namanya Efek Lagi Nah Buat Efeknya Disini Gue Mau Tambahin Efek Distorsi Ria Kedulu Ya Terus Cek Saja Pilih Object Sama Video Abis Sekarang Saya Sampai Kebawah Gini Sampai Keluar Garis Set Penyesuaianya Disini Buat Pertajamnya Ini Kita Bikin Nol Ya Terus Buat Ukurannya Ini Kita Bikin Di Sekitar 23 25 Aja Ya Enggak 30 Aja 30 Terus Buat Kecepatannya Disini Aku Mau Bikin Di Sekitar 15 Ataupun Di 20 Nah 20 Aja Nah Terus Disini Buat Intensitas Yang Kalian Turunin Terus Buat Putarnya Ini Kita Bikin Di Sekitar 25 Ataupun Ya 25 Aja Nah Checklist Setelah Itu Tinggal Kalian Pas Ini Sama Titik Beat Yang Kedua Ya Nah Kayak Gini Belum Masih Kurang Pas Nah Langkah Sanya Tinggal Kalian Salin Aja Kayak Gini Abis Kalian Ganti Efek Nah Kalian Ganti Menjadi Efek Yang Namanya Bermain Pendulum Yang Ini Nah Disini Kita Setting Lagi Buat Intensitasnya Disini Gue Mau Pakai Di Sekitar 25 An Terus Buat 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 nah kalau udah disini tuh kita tambah kita salin dulu buat efek distorsi riaknya ini habis itu kalian ganti lagi nah kalian ganti efek mempertajam ini ya di menu lensa habis itu kalian cek list habis itu kalian pentakin aja sampai di akhir video kalian ini buat penyesuaiannya kayak gini ya guys ya buat kabur 15 pertajam 50 ukuran 10 rentang 100 filternya itu sekitar 65 kalau enggak 75 ya habis itu kalian cek list aja setelah itu kita salin lagi habis itu kalian ganti lagi nah disini buat gantinya ini kita ganti efek vignette ini ini ya jumlah lensa checklist ya di sini buat buat teksturnya di sini gua mau bikin di sekitar 85 aja Hai agak gini ya betul kateku saja Oh ya di sini mentahan gua ini gua udah ngasih efek mempertajam jadi kalau di double mempertajam jadi jelek kayak gini ya jadi sini gua mempertajam ini mau gua hapus aja ya kayak gini aja soalnya udah ada cok nah gitu tergantung mentahan kalian ya kalau mentahan kalian kalian masih polos itu kalian tambahin aja mempertajam tapi kalau efek kalian mentahan foto kan udah ada mempertajamnya ya itu ya udah enggak usah tambahin mempertajam ya oke di sini langkahannya di sini tuh tinggal kita apa namanya kasih animasi ya di foto yang awalan buanget ini oke di sini tuh kita tambahin dulu buat apa namanya overlay ya bisa overlay background hitam terserah kalau menyariknya dimana Enggak ding di sini gua udah ada ding ya udah ada gitu musuhnya over lainnya ya bentar gua cari dulu ya ya lebih gua nosta gua pegawai nosta tapi gua nosta gitu kan nah buat ayang yang mana ya Nah yang ini bisa nah ini yang ini abisuk kalian ceklis aja ya setelah itu kalian berbesar nah kayak gini nah langkahnya disini tuh kita pilih kecepatan ya nah kalian kecepatannya kalian ubah menjadi 1,9 ya abisuk kalian ceklis setelah itu kalian pergi ke menu campuran ya setelah itu kalian pilih pergelap abisuk kalian ceklis ya langsung aja disini kalian kasih giver maja di awal ya setelah itu kalian pencet overlaynya kasih giver m kesini awal ini kalian perbesar aja sekitar ya segini bisa nah kayak gitu ya jadi tuh diantar kayak gini nah kalau udah disini tinggal ya udah kayak gitu aja sih yang langsung langkah selanjutnya disini tuh gua mau kasih airan gesek kalian tambahin aja nah oke geser disini kalau udah kalian tambahin buat akhirannya ya langkah selanjutnya disini tuh kan pergantian foto kedua dan foto ketiga ya yang di putih-putihnya ini kalian masukin aja animasi di menu overlay abisuk kalian masukin aja yang nama itu lengkukan yang mana ya nah yang ini ya dia tuh nah bodohnya kan bikin dinam aja abisuk kalian ceklis ya Nah kalau disini kalau udah kalian masukin disini tinggal kalian ekspor aja ya disini buat resolusi bingkai layar eh tinggai bingkai dan laju bit itu terserah kalian ya mau rata kanan pun juga boleh disini langsung aja bisa kalian ekspor ya Nah oke geser disini mungkin cukup sekian aja tutorial dari saya geser semoga kalian sukses dan yang jago nama jago dan yang pemula jadi jago geser dan disini gua terima kasih banget buat kalian yang udah support gua sampai sekarang geser dan gua doain semoga kalian sehat selalu dan dipermudah buat masalahnya geser nah oke geser disini gua ada template idun pamit sampai di jumpa di next content and bab